Intro Panglima Sungkawa, Utusan Gunung Raja Basa, Raden Saka, dan sesosok jin muslim telah hadir dalam tayangan kami sebelumnya. Interaksi kami dengan makhluk-makhluk tersebut menyisakan satu misteri besar dalam upaya kami mengislamkan makhluk yang berada di lokasi bekas restoran. Tumbangnya Panglima Sungkawa serta kekalahan Raden Saka ternyata belum membuat hati kami menjadi tenang. Apalagi dengan masuknya sesosok jin muslim ketubuh mediator kami yang membuat hati kami makin gelisah. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan interaksi dengan makhluk yang pernah membuat kesepakatan kepada kami. Karena kami yakin inilah akhir dari sebuah misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu terkena marmer, terkena ubin gitu dengan benturan yang cukup keras. Makanya saya memberikan kesempatan kepada mediator saya itu untuk istirahat sejenak lah sambil mengkondusifkan situasi di tempat ini. Tapi alhamdulillah ini sekarang sudah cukup sepi juga dan mediator kita itu alhamdulillah sudah pulih lagi dan dia itu siap untuk melakukan mediumisasi. Seperti apa dialog dan komunikasi yang akan terjadi nanti terus ikuti kami dalam siar dalam gelam. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! menonton! terima kasih telah 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 menonton! Perbincangan Anda dengan makhluk-makhluk Yang ada di tempat ini Apakah mereka juga mau memeluk Ajaran Islam Atau masih ada sesuatu yang Membuat Anda Ragu Atau sesuatu yang meragukan Anda Ada Apa itu Mereka tidak akan Musik kami Itu secara tegas Anda mungkin kenal dengan yang bernama Saka Raden Saka Ada Panglima Sungkawa Semua telah mengatakan seperti itu Jikalau saya mampu menumbangkan mereka Mengalahkan mereka Maka keputusan Ada di tangan Anda Anda bisa menjamin Ya Yang bisa menjamin Hanyalah Allah Karena saya tahu Makhluk sebangsa mereka itu Termasuk makhluk yang Pandai dalam bersilat lidah Atau berbohong Tetapi untuk saat ini Saya bisa pastikan Saya bisa pastikan Bahwa Keislaman Anda itu Sudah Direlakan oleh mereka Dan Anda bebas Untuk melakukan kehidupan Anda Dan kalau Anda masih tertekan Tinggal di tempat ini Saya sarankan untuk hijrah Sebagaimana kawan Anda yang Muslim Insya Allah malam ini Dia akan hijrah Ke Pulau Jawa Tepatnya di Kota Banten Kalau Anda mau ikut Silahkan Baik 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 itu apa Maksudnya apa Baik Anda akan Menjadi seorang Muslim Iya Anda ingin menjadi Makhluk yang beriman Iya Namun ada satu pertanyaan Yang Anda mesti jawab Yang Anda harus jawab Dengan tegas Yang pertama Apakah saya memaksa Anda Untuk memeluk ajaran Islam Tidak Yang kedua Apakah setelah Anda Menjadi seorang Muslim Anda akan Tetap beribadah Dan memegang Keyakinan Anda Sampai mati Harus ada yang membantu Iya Pasti Insya Allah Dari golongan bangsa Anda Pasti Ada yang akan Membantu Anda Ada yang memberikan Perlindungan kepada Anda Dan tidak mustahil Akan memberikan Tempat tinggal yang layak Hidup Dalam komunitas Muslim Kampung Jin Muslim Sehingga Anda Bebas untuk beribadah Tanpa ada tekanan Dari makhluk Di mana pun juga Di mana Di daerah Banten Ya daerah Banten Anda pernah mendengar Di seberang lautan ini Di pulau Selat Sunda Di seberang lautan Kalau begitu Saya sarankan Anda Untuk berhijrah Ke sana Dan belajar Islam Di sana Bersama kawan Anda Yang Muslim Anda bersedia Anda ragu gak Tentang Islam ini Hah Atau karena Anda Memang belum tahu Tentang Islam Banyak belum tahu Tentang Islam Tapi Anda tidak ragu Untuk memeluk Ajaran Islam Bila kehidupan kami Bisa berubah Dari sebelumnya Kenapa tidak kami coba Jawaban yang bagus Itu Saya pastikan Kalau Anda betul-betul Menegakkan Islam Hidupan Anda Hidupan Anda akan berubah Ketenangan Anda Ketenangan di batin Anda Itu akan muncul Hilang semua kegelisahan Keraguan Dan rasa takut Kepada makhluk Dan untuk memeluk Ajaran Islam Ada syarat Yang Anda harus lakukan Kalau syarat itu terpenuhi Maka Anda telah resmi Menjadi seorang Muslim Syarat Ya Ada syarat yang harus Anda Lakukan Baru Anda bisa disebut Seorang Jin Muslim Apa? Anda harus Membaca Dua kalimat Syahadat Persaksian Bahwasannya Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan persaksian Bahwasannya Nabi Muhammad Selamat Adalah utusan Allah Jika Anda telah selesai Bersahadat Maka Anda Telah menjadi Seorang Muslim Hadirkan Panglimaku Panglima Dalam raga manusia Oh Maksudnya Dimasukkan ke dalam Raga manusia Panglima Panglima Sungkawa Siapa itu? Saka Siapa Panglima Anda itu? Hadirkan saja Yang mana Makhluknya itu? Siapa Siapa dia ini? Panglima Di mana? Tempat ini Dia adalah Abdi Setiaku Oh Abdi Setia Anda? Kenapa Panglima itu Anda ingin Dimasukkan ke Raga manusia? Karena Hanya dia Yang masih Bertanda Tanya Oh Dia masih Ragu ya? Yang sudah Yakin dengan Keislaman itu Ada berapa Makhluk di sini? Delapan Delapan Tinggal dia ini Yang Masih ragu? Ya Oh Panglima Anda? Ya Oke Saya akan coba Masih kuat Di Insya Allah Insya Allah Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum Assalamualaikum Nita Ba'al Hudah Assalamualaikum Wanita Baal Huda Jelas Anda bukan seorang muslim ya Anda kenal dengan sesosok makhluk yang masuk ke raga mediator saya itu Apa dia ini pemimpin disini? Sepertinya terjadi dialog ya antara dua makhluk ini Yang satu pemimpin yang satu ini Panglima Ternyata memang Panglima disini atau yang megang keamanan disinilah Penanggung jawab keamanan internal disini itu Masih ragu dengan Islam Sedangkan dia memiliki keterikatan yang kuat dengan pemimpin yang disini Mungkin ya nanti saya mencoba untuk memberikan sebuah keyakinan kali Mudah-mudahan Panglima disini juga mau untuk memeluk ajaran Islam Anda bisa pakai bahasa manusia tidak? Biar saya itu paham Kali saya bisa bantu Diskusikan apa ini? Saya tidak paham Anda mau masuk Islam Sebagaimana pemimpin Anda ini Pemimpin Anda ini mau masuk Islam Tapi katanya Anda ragu Masih ragu untuk mengikuti pemimpin Anda ini Tujuan saya Awalnya sih tujuan saya itu ingin mengungkap lokasi ini Karena saya dengar dari masyarakat setempat itu sering terjadi gangguan-gangguan Yang pada akhirnya pemimpin Anda itu sedikit curhat kepada saya Bahwa kehidupan Anda disini itu begitu tertekan Tekanan dari kerajaan di Bukit Saka atau Gunung Saka Sehingga memberikan sebuah tawaran kepada saya Kalau saya bisa membebaskan kalian yang hidup disini itu dari pengaruh atau dari cengkraman Bukit Saka Pemimpin Anda ini ingin memeluk ajaran Islam Anda pasti tahulah cerita itu Dan katanya yang lapan ini sudah yakin Mau tinggal Anda ini Sebagai panglima disini Sedangkan Panglima Masungkawa Raden Saka semuanya sudah setuju Tidak masalah Karena kami telah Membuktikan bahwasannya Asma Allah itu lebih kuat dibanding mereka Dan mereka semua terkalahkan Apa itu Islam? Apa itu Islam? Islam itu agama yang Allah turunkan Sebagai pedoman hidup Bagi makhluk-makhluk ciptaannya Sebangsa Anda jin dan manusia itu terkena hukum untuk beribadah kepada Allah SWT Dan Allah menurunkan Islam sebagai satu-satunya agama Yang diterima oleh Allah SWT Islam Kenapa? Anda masuk Islam? Apakah? Apakah api bisa dimasukkan ke Islam? Apakah api bisa dimasukkan ke Islam? Ya bisa lah Kami juga tanah bisa dimasukkan ke dalam Islam Untuk apa kami memulai Islam? Untuk apa Anda memeluk ajaran Islam? Tentu sebagai makhluk Yang kita inginkan adalah ketenangan hidup Kebahagiaan hidup Karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang Yang sementara Jin dan manusia memiliki kehidupan yang kekal abadi Yaitu di akhirat nanti Bahagia atau sengsaranya kita hidup di akhirat nanti Tergantung apa yang kita lakukan selama hidup di alam dunia Di alam fana ini Dan Islam memberikan sebuah jalan Buktikan kebesaran Islam Kebesaran Islam Banyak pertanyaan ini Buktikan kebesaran Islam Jadi begini Islam sebagai agama yang Allah turunkan Allah itu pencipta langit dan bumi Dan Islam Allah turunkan Sebagai din yang sempurna dan paripurna Semua aspek kehidupan Baik manusia dan jin Sudah Islam jelaskan semua Secara gamblang Dulu sebelum Allah mengutus Rasulullah SAW Allah juga mengutus Musa Allah juga mengutus Isa Sebagai utusan-utusannya di muka bumi ini Yang membawa kitab Mungkin anda juga sudah pernah mendengar Ada Taurat Ada Injil Sebagai aturan hidup Sebagai perdoman hidup bagi manusia Siapa itu Isa? Isa adalah utusan Allah Untuk apa diutus? Ya untuk memberikan Penjelasan kepada manusia Kepada Bani Israel pada waktu itu Untuk menyembah hanya kepada Allah Bukan kepada yang lain Jadi inti ajaran Islam Adalah mengajarkan kita Untuk mengesahkan Allah Dan beribadah hanya kepada Allah Bukan kepada makhluk Allah adalah sang khalik Allah adalah pencipta Selain Allah Selain Allah Adalah makhluk Jin Makhluk Manusia Makhluk Binatang Makhluk Alam semesta Semua adalah makhluk Ciptaan Allah Yang tak patut kita beribadah Kepadanya Islam mengajarkan itu semua Dan Islam yang bisa menyelamatkan kita Hidup di dunia Dan di akhirat nanti Saya sebagai seorang Muslim Tidak memiliki kewajiban Untuk memaksa seseorang Untuk memeluk ajaran Islam Tetapi saya memiliki kewajiban Untuk menjelaskan Islam Untuk mengajak Sekedar mengajak Tidak ada paksaan Bagi siapapun Untuk memeluk ajaran Islam Karena Semua pilihan Ada konsekuensinya Bagi siapa yang beribadah kepada Allah Allah akan masukkan ke dalam surganya Dan barang siapa yang ingkar Tidak menyembah kepada Allah Maka neraka Disediakan sebagai tempat tinggalnya Yang abadi Anda bisa melepaskan belomu saya Ya insya Allah Dengan izin Allah Apa yang membelenggu Anda Membelenggu Anda Pimpinan kami Raja kami Nenek moyang kami Yang diciptakan dari abis Iblis maksud Anda Tuhan Kenapa dengan dia Lepaskan belomu kami Jika memang Islam Itu bisa Bisa Islam itu akan melepas Belenggu-belenggu kesesatan Dengan Anda Mengucapkan ikrar Sahadat Dua kalimat Sahadat Belenggu itu akan terlepas Selama-lamanya Harus Ya Hanya dengan syahadat Belenggu itu akan terlepas Apa itu syahadat Syahadat adalah Persaksian kita Sebagai makhluk Bahwasannya Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Ikrar itu yang harus Anda Ucapkan Baru Anda resmi Telah menjadi seorang Muslim Jika memang bisa Silakan Buktikan Saya yang terakhir Anda yang terakhir Masuk Islam Akan dibawa kemana Jika kami memalukan Islam Di alam Anda itu Banyak sekali Pondok-pondok pesantren Bagi jin Bangsa jin Itu banyak Anda bisa belajar Islam Di sana Bertempat tinggallah Di kampung-kampung Jin Muslim Sehingga Kehidupan Keislaman Anda itu Bisa terus berkembang Anda bisa belajar Tentang Islam Anda bisa belajar Tentang Al-Quran Karena itulah Satu-satunya Perubahan hidup kita Sebagai makhluk Allah Jangan Anda buktikan Kepada mereka Oke Masya Allah keluar itu Tadi saya sudah dialog Dengan pemimpin Dengan panglima Anda Dan dia bersedia Masuk Atau memeluk Ajaran Islam Bagaimana tanggapan Anda ini Kenapa Saya akan tepati janji saya Oh Anda akan tepati janji Anda Baiklah Berarti Anda Sudah bersedia Untuk membaca Dua kalimat syahadat Iya Baiklah Saya harap Anda Bisa duduk Dengan baik Saya akan memberikan Sedikit penjelasan Begini Wahai mahluk Allah Allah berfirman A'udzubillahimina syaitanirrojim La ikro hafiddin Tidak ada paksaan Dalam memeluk Ajaran Islam Dan saya mengajak Anda Memeluk Islam pun Tanpa Paksaan Dan Anda Bersedia untuk Memeluk Ajaran Islam Dan bersedia Untuk membaca Dua kalimat syahadat Yang harus Anda Perhatikan Ketika Anda Selesai membaca Dua kalimat syahadat Tidak ada Peribadatan Apapun Kecuali Anda Lakukan hanya Kepada Allah Dan jangan Anggap Ini semua Main-main Belaka Artinya saat ini Anda baca syahadat Besok Anda Kembali ke dalam Keyakinan Anda Karena sekali lagi Kami tidak memaksa Oleh sebab itu Keputusan Anda ini Harus Anda Pegang teguh Dan pegang Sekuat-kuatnya Anda bersedia Baiklah Saya butuh Tangan Anda Untuk Bersalaman Dengan saya Kemudian Anda Mengikuti Kata-kata saya Udah mau Bagaimana Kami ingin Bila kami Memeru Islam Kami ingin Hijrah Ingin hijrah Ya Oke Alhamdulillah Insya Allah Kami akan Dampingi Anda Menuju Perkampungan Jin Muslim Dan Anda Bisa hidup Di sana Dengan damai Insya Allah Bagaimana Anda sudah Bersedia Baik Duduk dengan Hikmat 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 itu Apa ya Tegap Gitu Apa Duduknya Yang enak Gitu Karena harus Berjabat tangan Seperti apa Berjabat tangan Begini Duduk Hikmat Atau begini Nah Begini Dan berjabat tangan Kaki di Kaki sila Begini Bisa Bagaimana Caranya Tolong dibantu Kakinya diangkat Biar bisa Sila Biar bisa sila Oke Baru pertama Duduk sila Sekarang tangan Anda Kita bersalaman Lalu Anda Cukup Mengikuti Apa yang Saya katakan Dan resapi Kedalam Hati Anda Genggam Tangan saya Seperti ini Ya Anda siap Untuk berikrar Anda ikuti Kata-kata saya Ashadu Ashadu Ala ilaha illallah Ya kita ulangi ya Biar jelas Ashadu Ashadu Ala ilaha Ala ilaha Illallah Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammadar Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwasanya Bahwasanya Tiada Tuhan Selain Allah Dan saya bersaksi Bahwasanya Nabi Muhammad Nabi Muhammad 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 Adalah Adalah Utusan Allah Alhamdulillah 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 Selamat Selamat Dan sebagai mana janji saya Setelah anda menjadi seorang muslim Saya akan memberikan nama muslim anda Ya Saya memberikan nama anda Dengan nama Abdul Fatah Abdul Fatah Abdul Fatah Ya Abdul itu artinya hamba Fatah itu artinya zat yang maha memberikan kemenangan Karena anda termasuk makhluk Atau hamba Allah Yang diberikan kemenangan untuk melawan hawa nafsu anda Untuk melawan apa Kesombongan yang ada pada diri anda kemarin-kemarin Alhamdulillah Selamat ya Abdul Fatah Insya Allah malam hari ini juga Kalian Akan kembali atau akan diajak pergi ke daerah Banten Untuk tinggal bersama saudara-saudara kalian semuslim Seakidah Yang sama-sama beriman Insya Allah ada tempat tinggal untuk kalian semua Ada makanan untuk kalian semua Kalian tak perlu bekerja Kalian akan diberikan nafkah Yang penting kalian mau menuntut ilmu disana Mempelajari Islam Memperdalam Islam Ya Makanan tempat tinggal semua sudah disediakan Ya Abdul Fatah ya Sekali lagi selamat Ada lagi yang ingin anda sampaikan Ya Insya Allah Nanti sisanya itu Akan diislamkan oleh Jin yang Dari Banten Iya Dan setelah itu Kalian Bawa apa yang menurut kalian penting Untuk meninggalkan tempat ini Dan ikuti mereka Ke tanah Banten sana Iya Ajak siapa saja kawan anda Yang mau memeluk ajaran Islam Dan mau untuk hijrah Ke daerah Banten Kami akan nerima Dengan lapang dada Karena anda saat ini Telah menjadi saudara kami Saudara Seiman Dan Seakidah Ada ingin anda tanyakan lagi Bantu Bang Lim Iya Saya akan bantu Dek Jaga Oh jaga disitu Awas kebentuk ininya Allah Kenapa Jangan Jangan duduk Duduk Bismillah Siapa yang megangin anda ini Bismillah Allah Hayulqayum Walnatubu ilaiq Binkulizam bin Wamin jami' syurur Walahawla Walahkuwata Willa Ya hayu Ya kayum Mirahmatikan Astadih Haslih Lana Su'ulana Kullaha Walah Ta'kilna Ilah Anfus Sinatra Ifat A'in Allah Oh 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 Allahu Akbar walillahirhamd Hasbunallah wa nimmal wakil Ni'mal mawla wa ni'mal nasib Bagaimana? Masih ada yang ikat Anda? Anda tahu siapa yang membebaskan anda ini Dari ikatan itu Itu adalah asma Allah Itu adalah kekuatan asma Allah Makanya jangan ragu Untuk memeluk ajaran Islam Karena Sumber kekuatan ada pada Allah Tidak ada daya dan kekuatan Kecuali milik Allah semua Makhluk semua lemah Yang kuat hanya Allah Jika anda ingin menjadi makhluk yang kuat Sebut asma Allah Jadilah makhluk yang beriman pada Allah Sebagaimana Pemimpin anda itu telah membaca syahadat Ya nanti anda ikut Pemimpin anda ini pergi ke daerah Banten Hijrahlah disana Jadilah seorang muslim yang baik Apa anda bersedia? Anda sudah mau saya keluarkan Dari tubuh ini? Tidak mau Kenapa? Anda mau bersahadat juga? Hah? Mau bersahadat? Tadi katanya mau yang terakhir Tidak jadi Mau yang kedua? Ya Kenapa tiba-tiba mau yang kedua? Hah? Apa? Dikat Coba ngomong yang jelas Oh diikat api Itu banyak yang memang Tidak setuju Atau tidak apa Masih ada yang tidak rela Anda memenuhi ajaran Islam Makanya nanti setelah Ini Paling tunggu sekitar lima menit lah Insya Allah Saudara-saudara Saya akidah akan datang ke sini Untuk menjemput kalian semua Ya Anda mau membaca syahadat? Ya duduk dengan khidmat Kakinya disilap Vis- Merkel Bismillahirrahmanirrahim Tangan Anda Ya dengang Anda bisa mengikuti kata-kata saya dengan jelas? Sebelumnya Saya ingin Pertanya kepada Anda Apakah saya memaksa Anda Dalam memeluk ajaran Islam Jawab Tidak Dan Anda rela berarti untuk memeluk ajaran Islam Jemput saya nanti Ya pasti insya Allah kami akan jemput Anda Anda tidak usah khawatir Ketika Anda dijemput Kami baru meninggalkan tempat ini Saya pastikan Sebelum saya pergi dari tempat ini Sudah ada yang menjemput kalian semua Oke Anda siap untuk membaca Dua kalimat syahadat Ya ikuti kata-kata saya dengan jelas Bismillahirrahmanirrahim Ashadu Ashadu Ala ilaha Ala ilaha Illallah Wa ashadu Wa ashadu Wa ashadu Muhammadar Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwasannya Bahwasannya Tiada Tuhan Selain Allah Dan saya bersaksi Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwasannya 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 Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Anda telah resmi Menjadi seorang Muslim Ya Anda pegang teguh itu terus Karena Tidak semua makhluk Mendapat hidayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Anda Termasuk makhluk Yang beruntung Karena Allah Membukakan pintu hidayah Bagi Anda Ya Ya insya Allah Ada dari kelompok kalian Dari bangsa kalian Yang akan membimbing kalian Iya Ada ingin Anda Tanyakan lagi Saya tidak akan Meninggalkan tempat ini Sebelum Jemputan datang Anda gak usah khawatir Hmm Nama Apa itu Nama Nama Iya nama Anda mau Bukan mau Anda saya beri nama Muslim ya Muslim Ya Anda kan sekarang Sudah menjadi seorang Muslim Jadi harus punya Nama Muslim Nah Pemimpin Anda itu Namanya Abdul Fatah Ya Itu nama Muslim Anda Saya beri nama Dengan nama Muslim Mau Saya Beri nama Anda Abdul Jabar Jabar Abdul itu Artinya Hamba Allah Jabar Yang maha kuat Anda kan Panglima Mau gak jadi Makhluk yang kuat Apakah saya di Islam Makan tetap Menjadi Panglima Iya nanti kan Anda punya Pemimpin Iya Gak usah khawatir Kalau Anda memang Memiliki kemampuan Iya Dan kita Sebagai seorang Muslim Jangan takut Gak punya Kedudukan Di Di Sisi golongan Kita Yang kita cari Adalah Kedudukan Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Abdul Jabar Ya Anda Paham Ya Ya Oke Kalau tidak ada lagi Yang ingin Anda Tanyakan Anda bisa Meninggalkan Tubuh Ini Yang Anda Masuki Ya Bismillah Dan jangan Masuk ke tubuh Manusia Lagi Oke Abdul Jabar Kok Diem Oke Kasih minum Abdul Fatah Ya Insya Allah Saya tidak akan Meninggalkan Tempat ini Sampai Ada yang menjemput Anda Ya Anda bisa Tunggu Dan bisa Lihat janji Saya itu Saya akan Tunggu disini Sampai Rombongan Yang menjemput Anda itu Datang Ya Sekali lagi Alhamdulillah Wasyukurillah Anda telah menjadi Seorang Muslim Pesan saya Pegang teguh Ajaran Islam Jadilah Muslim yang Kuat Kekuatan Muslim Ada dalam Ibadah kita Dan Belajarlah Dari Jin-jin Muslim Muslim lainnya Yang akan mengajarkan Anda nantinya Di Kota Banten Oke Saya mohon Pamit dulu Dan Anda Bisa meninggalkan Tubuh ini Dengan baik Iya Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Sama-sama Abdul Jabbar Ingat ya Nama Anda itu Abdul Jabbar Dan pemimpin Anda itu Abdul Fatah Alhamdulillah Semua berkat Allah Allah yang memberikan hidayah kepada Anda Sedangkan saya Sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan hidayah Semua atas hidayah Allah Atas karunia Allah semua Satu pesan saya Iya Jaga tempat ini dari kesesatan Jaga tempat ini dari kesesatan Insya Allah Mudah-mudahan tidak ada orang-orang yang memang memanfaatkan lokasi ini Untuk hal-hal yang tidak baik Iya Terima kasih Sama-sama Abdul Jabbar Mudah-mudahan Allah merahmati Anda Dan menjadikan Anda sebagai muslim yang kuat Muslim kawi Ahabu ilallah minal mu'minin do'if Al mu'minin kawi Ahabu ilallah minal mu'minin do'if Mu'min yang kuat itu lebih Allah cintai Dibanding mu'minin yang lemah Bismillah Orang-andang mu'minin do'if Shiklar D selamat menikmati selamat menikmati saya sendiri ya juga mengalami beberapa kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka ini tapi alhamdulillah dengan izin Allah semua dugaan-dugaan kita sudah terhapus gitu mereka tetap melaksanakan janji mereka kesepakatan yang telah disepakati beberapa waktu yang lalu untuk mereka memeluk ajaran Islam dan itu telah diawali oleh pemimpin yang berada di tempat ini pemimpin disini dan panglimanya itu telah diislamkan selanjutnya mungkin tugas jin-jin muslim yang membantu pengislaman mereka atau apa makhluk-makhluk enam makhluk yang belum diislamkan atau setujuh makhluk yang belum diislamkan alhamdulillah ya saya sendiri apa ya hampir kehilangan kata-kata gitu loh dalam closing liputan pada malam hari ini karena begitu padat dialog-dialognya itu begitu perat gitu yang saya sendiri harus memeras keringat tapi sekali lagi saya lega karena saya telah menepati janji dan mereka pun alhamdulillah telah menepati janji dan mudah-mudahan mereka bisa menjadi seorang muslim yang taat seorang muslim yang kuat ini menjadi sebuah hikmah pelajaran bagi kita dengan hidayah Allah apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin makanya kita yang sudah mendapat hidayah Allah ini kita harus bisa memanfaatkan jangan disiasiakan hidayah Allah ini karena di luar sana banyak sekali makhluk-makhluk baik manusia maupun jin yang belum mendapatkan hidayah Allah belum mendapatkan karunia Allah yang begitu besar ini oleh sebab itu saya pesankan kepada sahabat-sahabat syiar dalam gelap untuk selalu memegang teguh ajaran kita keimanan harus terus kita tingkatkan ilmu harus selalu kita perdalam dan amaliah ibadah kita baik baik hablu minallah maupun hablu minanas harus terus kita jaga dan kita terus tingkat dan kembangkan oke mungkin nanti kita akan bincang-bincang dengan para mediator nanti bintang-bintang santai di lokasi lain untuk liputan pada malam hari ini saya akhiri dan saya sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabat syiar dalam gelap yang masih terus mengikuti channel youtube saya mudah-mudahan saya berharap ini semua dapat membawa manfaat untuk kita semua sampai berjumpa kembali dengan saya Hakim Bawazir tetap di syiar dalam gelap wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat syiar dalam gelap yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala inilah akhir dari sebuah penelusuran kami di lokasi bekas restoran yah semuanya terjadi begitu saja tanpa kami duga sebelumnya ambil hikmah dan pelajaran dari apa yang kami tayangkan semoga ini semua dapat membawa manfaat dan menambah wawasan kita terhadap karakteristik makhluk gaib yang penuh dengan tipu daya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan sungguh syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar diantara kamu maka apakah kamu tidak mengerti surah yasin ayat 62 jikalau Allah berkenan insyaallah tiga bulan ke depan saya Muhammad Hakim Bawazir akan mencoba kembali berinteraksi lagi dengan makhluk yang bernama Abdullah dan Abdul Fatah untuk mengetahui kondisi mereka setelah mempelajari ajaran Islam Wallahu A'lam Biswaad Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh